Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Sobat Sadina Kembali lagi di Back to Talk Show Yang dimana kami menghadirkan tamu-tamu yang cukup bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua Oke kita langsung aja perkenalkan tamu kita kali ini ada Mas Riki Boleh perkenalan Mas Riki Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizki Septenius Pak Akrabnya biasa sih dipanggil Rikius Pak Saya sih selaku sales eksekutif di Shadinalen Wah dengar-dengar nih sales eksekutif di Shadinalen ini benar-benar berkompetitif dengan baik ya teman-teman Dan juga sangat-sangat ya Ya udah lah udah dikenal lah sebagai sales yang jago gitu Oke teman-teman tema kita hari ini adalah Sektor properti semakin kompetitif di tengah pembangunan IKN Jadi Mas Pauline hari ini itu kita mau bahas tentang IKN tuh Mas Boleh Nah berhubung dengan IKN ini lagi dibangun nih Mungkin di daerah titik nol itu di daerah sepaku sana ya Di penajam dalam-dalam sana Iya Nah penasaran sih Mas Bagaimana sih sikap Mas Riki menghadapi kompetitifnya bisnis properti di tengah pembangunan IKN gitu Kalau saya menyikapinya ya jauh lebih bersemangat Kenapa? Karena ya Alhamdulillah Balikpapan sebagai pintu gerbangnya untuk IKN itu sendiri ya kan Jadi untuk sektor properti jauh lebih Lebih ini ya Apa namanya Lebih merasa untuk ke IKN itu sendiri Karena kan selain pintu gerbangnya juga Kita kan juga mempunyai nilai-nilai investasi Khususnya untuk sebagai penunjang untuk ibu kotanya sendiri Nah pastinya juga orang-orang itu dari luar kota berlomba-lomba untuk punya rumah disini ya Betul Nah apa sih kalau keuntungannya punya rumah dari developernya Syahdina dibanding dengan developer lain gitu Nah kalau untuk keuntungannya sendiri Kalau punya rumah dari Syahdina lain sendiri ya Kita menerapkan untuk ini ya Apa namanya Sistem jual beli yang menurut syariat Islam Oke mas Oke sebelum kita lanjut kita mau bahas dulu nih teman-teman Kalau kita itu lagi ngadain giveaway Dengan cara follow akun Instagram kami Dan juga akun Instagram CEO kami atau founder kami yaitu Dodi underscore i underscore putra Dan jangan lupa tag 3 teman kalian untuk mendapatkan total hadiah 150 ribu untuk 3 orang pemenang Nih kapan lagi nih kita nonton Nonton live Tanya-tanya tentang rumah di Syahdina Dan juga tag 3 teman doang Dan kita bisa dapetin 50 ribu dari Syahdina Tonight Siap Oke Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami yaitu Syahdina Entertainment Oke teman-teman Mungkin kita lanjut lagi ya mas Boleh Apa sih mas peluang sektor bisnis properti syariah di tengah kompetitifnya IKN ini mas Kalau untuk peluangnya sendiri saya bilang ya Yang pertama ya kita mencari peluang itu untuk mencari yang halal ya Benar Untuk mencari yang halal supaya Allah ridho ini Jual beli yang kita punya atau yang kita lakukan Karena kalau kita gak dapat ridho dari Allah Saya rasa ya untuk sebelum-sebelumnya yang saya pernah rasakan Bakal ini ya Ya mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasakan juga Jadi kurang lebih Tenang gitu ya Tenang hidupnya Jauh lebih Ya ada banyak macam kendalanya Nah itu sih ya Nah kalau Allah ridho ini ya Alhamdulillah mungkin Allah ngasih kelonggaran-kelonggaran Benar benar Masya Allah Teman-teman Terus juga sih Kita juga peluang-peluangnya itu Kita masih dapat harga yang kompetitif Karena dari gerbang IKN ini sendiri Kita masih dapat harga-harga untuk Ini ya berinvestasi yang jauh lebih bagus Benar benar Terus juga kita belajar Kalau saya bilang sih ya karena saya juga awam Saya sebelumnya ya di beberapa Muammalah yang saya belum mengenal dengan Syariah Islam Saya disini ternyata Dari beberapa teman-teman Beberapa ustad Ternyata terhitung sebagai dakwah juga Ya benar sekali Karena kita menyiarkan Atau menyiarkan Apa sih yang Allah ridhoi Apa yang Nabi kita Salam itu Ajarkan Terus juga Peluang yang lainnya Kita punya lokasi-lokasi yang strategis Benar Nah terutama kita punya bandara internasional nih Nah kantor kita sendiri dekat bandara internasional Proyek kita dekat bandara internasional Lokasi kita juga dengan Gerbangnya IKN Dan beberapa Ya betul Jadi benar-benar untung ya Kalau beli di Syahdina ya Alhamdulillah Nih Dengar-dengar nih mas Kemarin itu ada isu-isu Tentang suku bunga naik Nah dengan Syahdina sendiri Ada pengaruh besar gak Dengan suku bunga naik itu Suku bunga Iya Nah kalau suku bunga itu sendiri ya Saya sih disini ya Gak pernah ngerasakan konsumen ada yang mengeluhkan tentang Suku bunga Karena kan kita Namanya penjual beli Syariah Kita tidak ada namanya bunga ya Iya benar Karena jual belinya udah ditetapkan Di depan yang berupa akat Benar Karena kalau kita merubah akat Ya jual belinya jadi haram Masya Allah benar Seperti itu Jadi kita Dapat Ketenangan Karena harga yang diperjual belikan itu Tidak bakalan berubah Benar Sampai dia lunas Nah seperti itu Benar-benar Luar biasa sekali ya Syahdina ini Iya Oke Jangan lupa lagi teman-teman Saya mengingatkan untuk mengikuti giveaway dari kami Dan syaratnya itu mudah banget Jangan lupa follow akun kami Syahdina underscore line Dan juga follow Instagram At dodi underscore i underscore putra Dan juga jangan lupa tag 3 teman kalian Untuk bisa mendapatkan total hadiah 150 ribu untuk 3 pemenang Oke Selanjutnya Saya mau nanya nih Mas Riki Positif dan negatifnya Property syariah Di tengah kompetitifnya IKN Tadi kan kita juga udah bahas Karena syariah itu tanpa Tanpa riba Dan juga tanpa denda Seperti itu Jadi ada gak sih Positif dan negatifnya gitu Kalau menurut saya sendiri ya Sebelumnya saya berjual beli yang Tidak menggunakan syariah ya Seperti tadi saya bilang ya Mungkin bisa dibilang konvensional Tapi dengan kita berjualan Atau kita melakukan Jual beli secara Sesuai dengan tuntunan syariah Islam Saya bilang sih semuanya positif Kalau negatifnya sih Saya belum pernah Mendengar ada keluhan negatif Kalau saya bilang ya Karena Yang lebih utamanya itu Kita diajarkan untuk Bersabar dulu sih Nah kita kan Dengan bersabar kan Kita pasti menuai Hasilnya yang lebih bagus Seperti itu Terus juga Positifnya lagi Kita berada di lingkungan-lingkungan Yang terbaik Itu sih Positif Oke Menurut saya seperti itu Ini sih mas Kita langsung aja Mungkin kita bahas produk ya mas Boleh boleh Ya produk syadina itu Ada apa aja sih mas Produk syadina land Produk syadina land ini Ada 8 produk 8 produk 8 produk Dan 8 proyek Namanya semuanya Klaster Nabawi Nah klaster Nabawi 1 itu Sampai klaster Nabawi 3 itu Kita sudah soal semua Masya Allah Iya Karena yang seperti Saya bilang Dengan beberapa Muamalah yang kita terapkan Sesuai dengan tentunan Ya otomatis kita Allah permudah Nah kita mulai dari Yang kecil-kecil Akhirnya kita juga Punya proyek yang besar Nah proyek kita itu Kita berupa Ada Kavling produktif Yang berupa Seperti Di Nabawi 4 itu Kita punya Seperti Kebun ternak Nah cuman kita masih Persiapan untuk Upgrade sih Untuk upgrade Produk yang Ibaratnya bisa Mengikuti Perkembangan Jaman juga Nah kita punya Klaster Nabawi 5 Itu posisinya Di Batakan Posisinya strategis banget Itu di Kawasan stadion Nah kalau secara Investasi Di beberapa Kota besar itu Kalau kita punya Hunian Atau kita punya Investasi yang Berdekatan dengan Stadion Itu otomatis Harganya Pasti menunjang sekali Nilai investasinya Jauh lebih cepat Untuk berkembang Terus kita punya Klaster Nabawi 6 Itu posisinya Di kilometer 8 Itu di kawasan pendidikan Dekat kampus gitu ya Nah Kawasan pendidikan Ada SD, SMP, SMK Bahkan Perguruan-perguruan Tinggi lainnya disitu Nah Jadi sih lebih menunjangnya Ketika kita Berinvestasi Untuk Anak-anak kita Masa depannya Masa depan Betul Terus klaster Nabawi 7 Kita yang punya Yang dekat dengan Bandara Bandara Internasional Sepinggan Nah Bandara Sepinggan Tahu sendirilah Keluar masuknya Keluar masuknya Masyarakat Atau investor-investor Dari luar Ya bener Nah Banyak juga kita punya Buka Banyak juga kita punya Itu pembeli Atau Customer Itu yang bukan Orang balikpapan Nah Umumnya mereka Karena IKN itu sendiri Mereka Searching Ini apa sih Balikpapan Ini apa sih Jual belinya Syariah di balikpapan Seperti apa Nah gitu Terus yang klaster Nabawi 8 Sendiri kita punya Itu proyek yang paling hits Yang sesuai dengan Ya Alhamdulillah Untuk umat ya Mama Untuk umat Yang diimpikan Sama Pak Dodi sendiri Karena Pak Dodi pengen Membantu Semua kalangan Masyarakat Baik masyarakat Islam Atau non muslim lainnya Itu punya rumah Yang Ini ya Apa namanya Tidak menggunakan Yang tidak halal Nah seperti itu ya Mohon maaf ya Jadi ya kita Menggunakannya itu Menggunakan yang halal aja Tanpa menggunakan Riba Tanpa menggunakan Sita Karena kan memberatkan Sekali Bahkan Kalangan di luar Umat muslim itu sendiri Banyak juga yang mereka Merasa Terberatkan Terberatkan Nah Keuntungannya itu sendiri juga Kita punya di The Umah Project namanya Klas turnabawi 8 ini Punya kawasan sunnah sendiri Gimana tuh Jadi Kita punya mini islamik nantinya Nanti di area Kawasan mini islamik itu Kita buat area sunnah Seperti panahan Berkuda Terus kita punya nanti Area manci Oh seperti sport Tempat Sport club sendiri Yang Sesuai dengan syariah Insya Allah Nah terus kita juga punya Pasar bersih juga sendiri Nah Jadi Di dalam proyek Yang kurang lebih Sekitar 60 hektaran Itu kita menyediakan Apa yang menjadi Kebutuhan masyarakat Nah seperti itu Jadi kita membangun Namanya itu Kota Mandiri Selami sendiri Ya gitu Oke Teman-teman Luar biasa banget Syahdina ini Oke Kita mungkin Kita akan balik lagi Dan kita akan Break dulu Sebentar Jadi jangan kemana-mana Teman-teman Dan jangan lupa Komentar menarik Ditunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi Dan kita Back to Talkshow Oke teman-teman Mungkin saya akan Mengingatkan lagi Untuk mengikuti Giveaway Yang menarik Dengan Cara-cara Yang mudah Yaitu Dengan follow Akun Instagram Kami Syahdina Underscore Land Underscore Land Dan At Dodi Underscore E Underscore Putra Dan juga Jangan lupa Untuk komentar Dan bertanya Apapun Akan kami Jawab Dan Pasti Mas Riki Sudah penasaran Sama pertanyaan Pertanyaan Teman-teman Ya kan Butuh masukannya Juga sih Butuh masukan Juga Dan juga Jangan lupa Untuk subscribe Akun Youtube Kami Syahdina Entertainment Dan jangan lupa Juga tag 3 teman Kalian Kalian bisa Mendapatkan Total hadiah Rp150.000 Untuk 3 orang Pemenang Oke Teman-teman Mungkin kita Lanjut aja nih Mas Riki Tadi kan Kita ada bahas Kalau Syahdina ini Bukan cuma Untuk Umat muslim Nah Teman-teman Sekalian Syahdina ini Juga membuka Peluang Untuk Teman-teman Kita yang Non muslim Jadi Jangan takut Untuk beli Di Syahdina Karena Kalau kita Dengar syariah Pasti mereka Gimana Gitu loh Mas Riki Kalau sepanjang Yang saya Dapatkan Beberapa Customer Bahkan Saya punya Customer Sendiri Yang Customer loyal Saya juga Alhamdulillah Beliau Bolak-balik Bahkan Menjadi Member saya Juga Alhamdulillah Beliau Lebih Mendapatkan Banyak Ketenangan Dalam Ini ya Selain Muamalahnya Beliau Tahu Dengan ketetapan Ketetapan Yang kita Tentukan Secara Harga Maupun Cicilannya Terus Yang kedua Merasa Lebih Tenang Merasa Lebih Nyaman Juga Gitu Kan Oke Oke Mungkin Kalau Kita bahas Langsung Ke Anak muda Kan Kita Saya juga Generasi Zelenial Dan juga Generasi Millenial Mereka Mau punya rumah Mas Riki Tapi Keadaannya Kadang Mereka Baru Lulus Kuliah Atau Mungkin Baru Lulus SMA Tapi Mereka Udah Bisa Punya Penghasilan Itu Gimana Ada Nggak Syarat Dan Ketentuannya Kalau Yang kita Tahu Semua Pasti Tahu Di Konvensional 25 Tahun Ke Atas Baru Bisa Kalau Di Konvensional Sendiri Bukan Menurut Seperti Itu Jadi Menurut Aturan Yang Tertera Sendiri Secara Hukum Yang Tertera Di Indonesia Sendiri 21 Tahun Ibaratnya Sudah Mengerti Hukum Tapi Kalau Misalnya Saya Dulu Diajarkan Sama Orang Tua Saya Juga Alhamdulillah Ketika Kita Sudah Bekerja Apa Segala Macem Kita Diajarkan Untuk Untuk Punya Sesuatu Hal Yang Dari Buah Pekerjaan Kita Itu Sendiri Saya Dulu Diterapkan Sama Ibu Saya Karena Saya Dulu Sama Ibu Saya Alhamdulillah Karena Almarhum Bapak Saya Sudah Lama Sudah Ada Jadi Beliau Mendirik Saya Ketika Bekerja Harus Ada Yang Membekas Maksudnya Itu Ada Buah Dari Jeripaya Yang Kita Lakukan Saya Kemarin Diajarkan Alhamdulillah Sama Ibu Saya Mencicil Tanah Kalau Di Syadinalen Sendiri Ini Mencicil Rumah Dengan Mudah Bahkan Cicilannya Cuman 1 Juta Rp 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 Kurang Dari 1 Juta Bahkan Jadi Dengan Penghasilan Yang Sekarang Sesuai Dengan UMR Atau UMK Menyisikan Uang 1 Juta Atau 999 Rp Itu Kan Gak Berat Gak Berat Banget Karena Kalau Saya Lihat Anak-anak Muda Sekarang Mohon Maaf Ya Untuk Nongkrong Bahkan Barat Kasarannya Untuk Ngopi Aja Bisa Lebih Dari 1 Juta Satu Bulannya Bagaimana Sebaiknya Kita Mengalokasikannya Ke rumah Untuk Punya aset Seperti itu Menurut saya Ini Mas Juga Nara Penasaran Apa sih Keuntungannya Kita Investasi itu Berupa Property Dimana kita Investasi Mobil Investasi Motor Mungkin Atau Investasi Lainnya Keuntungannya Kalau Investasi Property Untungnya Itu Pasti Nyata Kenapa Karena Property Itu Berupa Tanah Atau Rumah Itu Bakal Naik Terus Karena Seiring Perkembangan Kota Pemekaran Kota Otomatis Harga Tanah Itu Pasti Akan Naik Kalau Rumah Itu Sendiri Mengikuti Pastinya Karena Harga Tanah Naik Harga Nilai Bangunan Juga Naik Pastinya Karena Saya Dulu Alhamdulillah Saya Mendapatkan Pelajaran Dari Yang Saya Terapkan Dapat Keuntungannya Terus Kalau Misalnya Kita Investasi Berupa Misalnya Barang-barang Otomotif Kalau Barang-barang Otomotif Ini Hobi Sebenarnya Kalau Hobi Ini Tergantung Yang punya Hobi Yang Sama Kalau Kita Hobi Yang Sama Otomatis Harganya Akan Drop Akan Menurun Karena Sesuai Dengan Tahun Pembuatannya Nah Kan Karena Kendaraan Sendiri Akan Terus-terusan Upgrade Nah Sedangkan Kalau rumah Upgrade Kan Di Mungkin Renovasinya Tapi Kalau tanah Pasti naik terus Nggak usah Direnovasi Nggak usah Dibiarkan Seperti itu Aja Harganya Naik Sendiri Sambil Mendunggu Pertanyaan Dari Teman-teman Mungkin Tadi Ada Dari Nelly Nadila Dia Cuma Menyampaikan Semoga Sukses Terus Buat Syahdina Semoga Sukses Selalu Dalam Pembangunan Syariah Di Tengah IKN Masya Allah Untuk Pertanyaan Sendiri Mungkin Belum Ada Kita Bisa Tunggu Dulu Sebentar Dan Jangan Lupa Lagi Teman-teman Untuk Mengikuti Giveaway Dari Syahdina Sendiri Dengan Cara Follow Akun Instagram Syahdina Underscore Line Dan Juga Dodi Underscore Putra Tag Tiga Teman Kalian Kedalam Live Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Akun Youtube Kami Terima Kasih Dan Untuk Contact Person Mas Riki Sendiri Kita Bisa Menghubungi 0852 4557 499 3499 3499 Itu Nomor Whatsapp Saya Sama Nomor Telepon Saya Kalau Misalnya Ada Mau Bertanya Tanya Soal Pembelian Rumah Boleh Mungkin Belum Ada Pertanyaan Kita Beriksa Jenak Oh Ada Satu Pertanyaan Mas Riki Dari Muslimin Edy Admin Berapa Lama Pembangunan Rumahnya Oke Siap Kalau Secara Ini Ya Secara Ketetapan Yang Kita Sudah Ditetapkan Oleh Shadina Itu Sendiri Itu Maksimal Pembangunan Itu 8 Bulan Maksimal Pembangunannya Itu 8 Bulan Sampai Diserah Terima Kalau Seduluh Saya Bahkan Di Developer Lain Itu Ada Yang Satu Tahun Kalau Saya Bilang Di Tapi Kita Kan Tidak Bisa Namanya Ada Misalnya Kita Cuaca Misalnya Hujan Terus Apalagi Sekarang Material Segala Macem Ya Kemungkinan Bisa Ada Keterlambatan Juga Masih Pasti Ada Cuman Kita Menerapkan Itu Supaya 8 Bulan Itu Supaya Bisa Untuk Serah Terima Seperti Oke Mungkin Kita Udah Hampir Di Pengunjung Acara Ini Pertanyaan Terakhir Mas Motivasi Untuk Menginspirasi Generasi Zelenial Kita Siap Untuk Semua Generasi Muda Khususnya Yang Zelenial Mulailah Dengan Melakukan Hal-hal Yang Baik Kita Dengan Melakukan Hal-hal Baik Pasti Hal Yang Baik Juga Akan Mengikuti Kita Seperti Karena Banyak Saya Lihat Di Berita Berita Anak Anak Muda Banyak Yang Terjerumus Segala Macem Hal-hal Yang Tidak Baik Yang Kedua Mulailah Dengan Berinvestasi Benar Benar Berinvestasi Khususnya Punya Asset Property Apalagi Bisa Dapat Kesempatan Yang Cicilan Asset Property Itu Murah Benar Developer Lain Itu Mereka Terberatkan Dengan Cicilan Shadina Lain Punya Dengan Cicilan 999 Perbulan Tenang Aja Kita Sediakan Khusus Semua Masyarakat Baik Muslim Atau Non Muslim Lain Syarat Kita Yang Pasti Amanah Bantu Juga Kami Untuk Tetap Amanah Bantu Doakan Kami Untuk Tetap Menjaga Amanah Dari Konsumen Konsumen Yang Sudah Ada Badan Juga Yang Akan 06 05 Kalau Saya Ambil Rumah Syahdina Fasilitas Umum Jalan Kapan Untuk Dibuat Min Kalau Untuk Jalan Itu Sendiri Nah Kalau Sepanjang Yang Saya Dapatkan Dari Progress Kita Akan Membangun Projeknya Dulu Nanti Setelah 70 Sampai 80 Persen Rumahnya Itu Terbangun Berarti Fasilitas Jalannya Kita Akan Bentuk Dalam Artian Kita Akan Cor Nah Karena Kalau Gini Kita Dalam Artian Kita Mencor Jalannya Dulu Otomatis Nanti Kita Akan Disibukan Dengan Komplain Untuk Perawatan Jalan Nah Tapi Kalau Misalnya Rumahnya Duluan Yang Kita Bangunkan Terus Jalan Yang Kita Sedihkan Insya Allah Semuanya Akan Berjalan Dengan Lancar Nah Seperti Itu Ada Lagi Pertanyaan Dari Om Tool Underscore Motivation BPN Assalamualaikum Waalaikumsalam Ijin Bertanya Saya Sebagai Ketika DP Baru Lunas 50% Mengingat Rumah Sudah Selesai Terbangun Kalau Untuk Itu Sendiri Saya Tidak Bisa Melingkahi Bagian Yang Sudah Ini Cuman Kita Ada Beberapa Kemudahan Untuk Bapak Om Tool Jadi Bapak Datang Aja Ke Kantor Saran Saya Tanti Kita Berikan Kemudahan Kita Berikan Solusi Karena Bermuamal Secara Islam Kita Harus Bermusyawarah Banyak Banyak Bermusyawarah Supaya Ada Jalan Tengah Yang Bisa Kita Proleh Gitu Mungkin Sudah Tidak ada Pertanyaan Lagi Teman-teman Sekalian Kita Umumkan Giveaway Aja Dulu Terima kasih Buat Teman-teman Semua Oke Teman-teman Semua Dan Jangan Jangan Lupa Lagi Untuk Nomor Mas Riki Nomor Saya Bisa Whatsapp Atau Telepon Pribadi Saya Itu 0 542 Sorry 0852 4557 3499 Itu bisa Boleh Kalau Misalnya Mau Lihat Lokasi Atau Mau Tanya Tanya Dulu Boleh Saya Insya Allah On call Kalau Survei lokasi Sendiri Itu Diantar Atau Kita Pergi Sendiri Saya Umumnya Melayani Untuk Pengantaran Saya Umumnya Juga Menganjurkan Konsumen Itu Tahu Dengan Sayanya Dulu Khususnya Ketemunya Dimana Di kantor Saya Dulu Supaya Tahu Siapa Si Sadinalen Saya Sebagai Sebagai Sebenarnya Untuk Alamat Say Dinalen Untuk Alamat Say Dinalen Sendiri Jalan Syari Foodenews Nomor 17 Nah Tepatnya Kalau Kita Dari Arah Bandara Menuju Ke Rumah Jabatan Wali Kota Itu Sebelum Rumah Jabatan Wali Kota Persisnya Disamping Pengadilan Militer Betul Oke Teman Teman Semua Dan Untuk Pemenangnya Sendiri Kita Akan Umumkan Oh Tapi Ada Pertanyaan Nih Masih Boleh Boleh Kita Jawab Dulu Sebelum Kita Tutup Oke Pertanyaan Dari Nata Underscore 1500 Untuk Daerah Batu Ampar Adakah Min Ada Kita Punya Proyek Itu Di Batu Ampar Hills Namanya Nah Namanya Proyek Batu Ampar Hills Itu Tadi Yang Saya Bilang Di Kilometer 8 Klaster Nabawi 6 Nah Kita Punya Tipe 42 Dengan Desain Yang Terbaru Wah Keren Pokoknya Desainnya Lebih Lebih Mantep Terus Juga Dengan Kita Buatkan Itu Untuk 5 Pembeli Pertama Ini Itu Free Canopy 5 Pembeli Pertama Buruan Cepat Karena Sebelumnya Sudah Sudah Ada Pembelian Juga Di Yang Beberapa Yang Sudah Kita Bangun Jadi Ini Proyek Perkembangan Perkembangan Lahan Pengembangan Lahan Nah Ini Pembeli Pertama Itu Ada Free Canopy Seperti Itu Dari Property Underscore Syariah Underscore BPPN Lokasinya Dimana Kak Yang Batu Ampar Itu Mungkin Jadi Lokasinya Di Jalan Kesatriaan Kesatriaan Itu Kalau Misalnya Tau STT Migas Kita Sebelum STT Migas Itu Lokasinya Nanti Boleh Di Kontak Saya 08 52 45 57 34 99 Nanti Saya Detailkan Oke Langsung Bisa Hubungi Nomor Mas Riki Dan Bisa Langsung Ke Kantor Ya Oke Dari Om Tool Underscore Motivation BPN Terima kasih Jawabannya Nanti Nanti Kami Datang Ke Kantor Untuk Permohonannya Oke Teman Teman Mungkin Kita Sudah Di Penghujung Acara Mas Riki Terima Kasih Banyak Sudah Bisa Menyempatkan Waktunya Untuk Hadir Dan Yang Kita Tau Mas Riki Mas Riki Juga Lumayan Sibuk Karena Customernya Dimana Mana Nih Customer Syahdina Sudah Dimana Mana Jadi Kalau Kalian Ingin Bergabung Bersama Kami Langsung Aja Datang Kekantor Kami Oke Kita Kita Akan Umumkan Untuk Pemenangnya Yaitu At Nata Underscore 1500 Itu Dan Untuk Pemenang Giveaway Bisa Langsung Direct Message Atau DM Di Syahdina Underscore Line Nanti Akan Kita Jawab Oleh Admin Yang Kedua Ada At Muslim Edi Yang Ketiga Ada Om Tool Underscore Motivation BPN Jadi Untuk Pemenang Giveaway Bisa Langsung DM Ke Akun Instagram Kami Kami Tunggu Ya Baik Terima Kasih Untuk Acara Hari Ini Seru Banget Makasih Mas Riki Mungkin Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Dan Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh